Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua apapun agamanya, pria ataupun wanita, besar, kecil, tua, muda, semua dalam kelimpahan, kebaikan, keberkahan, amin. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tolong di-subscribe bagi teman-teman yang baru datang dan belum subscribe. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat viral saat ini, yaitu tentang seorang perempuan yang sudah dinikahi secara kontrak, sangat cantik, dirusak, bahkan dibunuh oleh suaminya yang orang Arab sana. It's okay, bagaimana kisahnya? Ikuti terus ya, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui, ya sudah bukan rahasia lagi, di puncak itu ada banyak sekali orang-orang Arab, khususnya orang Timur Tengah sana, keluyuran seperti hantu, mencari perempuan-perempuan yang mau dikawin kontrak. Tentu saja perempuan-perempuan ini cantik, ya. Jadi ini kejadiannya di Cianjur, Bupati Cianjur sendiri sudah lama membuat larangan bahwa kawin kontrak itu tidak diperbolehkan. Tapi para pelaku tetap melakukannya walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Salah satu kejadian yang baru terjadi ini, di mana seorang laki-laki dari Arab ke sini untuk berbisnis dan juga untuk mencari perempuan yang mau dikawin kontrak. Lalu mereka pun nikah tanggal 7 Oktober 2021. Tanggal 20 November, dia sudah dibunuh sama suaminya. Cewek ini asal Cianjur, namanya Sarah dan santik sekali, umurnya masih muda banget, umurnya baru 20 tahun. Dia ini kawin kontrak dengan pria asal Arab, umurnya 29, padahal umur aslinya ada 49 tahun, namanya Abdul Latif. Perkawinan mereka terjadi dengan sangat drama, sebenarnya Abdul Latif ini sudah 3 kali melamar nembung meminta pada orang tuanya Sarah untuk menikahi Sarah secara kontrak. Tapi Sarah nyogah, yang keempat kali baru Sarah mau. Karena si Abdul Latif ini orangnya sangat gigih, berjuang, berjuang untuk mendapatkan Sarah. Lalu siapakah Abdul Latif sehingga bisa ketemu dengan Sarah? Jadi kita ke ibunya Sarah dulu, kenapa bisa menghasilkan perempuan yang begini cantik, begini molek ya. Waktu masih gadis, ibunya Sarah ini pergi bekerja menjadi TKW di Arab. Saat di Arab Saudi, dia ketemu dengan seorang tentara, lalu mereka jatuh cinta, mereka pacaran, mereka menikah, dan mereka punya anak satu Sarah. Hidupnya kecukupan, rumahnya bagus. Kehidupan ibunya Sarah dan suaminya ini sangat bahagia. Tapi itu cuma sebentar, karena waktu Sarah masih kecil, suaminya ini meninggal. Sehingga mau gak mau mertuanya yang begitu sayang sama ibunya Sarah ini merelakan ibunya Sarah dan Sarah untuk pulang ke Indonesia. Setelah menjana beberapa tahun, ibunya Sarah ini menikah lagi dengan seorang pria di Janjur. Walaupun dengan layak diri, Sarah tumbuh dengan kehidupan yang layak dan sangat bagi ya. Penuh sopan santun, pendidikan agama baik, pendidikannya juga baik, ramah, super, dan sangat soleha. Sarah menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Tetangga ayahnya Sarah dari Arab sana datang ke Janjur, mampir ke rumahnya ibunya Sarah. Nama pria ini adalah Abdul Latif, umurnya 49 tahun. Abdul Latif ini gak bisa bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Sunda, bisa ini cuma bahasa Inggris sedikit dan bahasa Arab tentu saja. Ke Indonesia dia untuk berbisnis kayu, dia adalah importer kayu, beli kayu di Indonesia, dibawa ke Arab. Seperti kita ketahui, di Janjur, di puncak, banyak sekali orang-orang Timur Tengah, keluyuran seperti hantu mencari perempuan-perempuan yang mau dijadikan istri kontrak. Nah, pas lihat Sarah sudah tumbuh besar dan cantik, si Abdul ini naksir gak karuan-karuan. Hingga akhirnya si Abdul ini memberi banyak janji-janji indah dan membelikan sepeda motor baru. Melihat kegigian si Abdul Latif, Sarah pun luluh. Akhirnya terjadilah tanda tangan di atas kertas kontrak bahwa akan diberi mahal 150 juta, akan dibelikan mobil, akan dibelikan villa, akan dibukakan restoran untuk Sarah, dan kalau suatu ketika nanti mereka bercerai, akan diberikan uang 1 miliar. Lalu pernikahan secara siri pun berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2021 kemarin. Di kampung Munjul, Desa Suka Maju, Kecamatan Janjur, Kabupaten Janjur, Jawa Barat. Mahar 150 juta pun diserahkan. Nah, tapi beberapa hari setelah menikah, sikap Abdul Latif berubah gratis. Dia sangat posesif, melarang Sarah pergi kemanapun tanpanya. Pokoknya kemanapun mereka harus berdua, masalahnya Abdul ini nggak bisa naik sepeda motor. Jadi si Sarah yang boncengin lakinya. Bahkan Abdul ini pernah minta mereka tinggal di villa saja yang sepi. Tujanya apalagi kalau nggak mau membungkus Sarah di kamar terus tanpa gangguan suara-suara yang lain. Tapi Sarah yang masih waras tetap kekeh untuk tinggal dengan ibunya. Mungkin Sarah ini sudah mulai was-was dengan sikap Abdul yang makin kesar setiap hari. Si Abdul Latif ini kan nggak bisa naik motor dan nggak bisa nyetir mobil. Jadi setiap kali dia itu ke supermarket atau kemana sendiri, dia akan menyetir dengan ngawur dan dia akan parkir dengan ngawur. Sering berselisih paham sama orang-orang sekitar. Dia itu selalu menjawab dengan nada emosi memakai bahasa Arab. Kita menegur dia pakai bahasa Indonesia, dia menjawab pakai bahasa Arab. Dia akan nggak nyambung. Akhirnya jadi kakek sendiri karena seolah-olah kita itu merasa lagi diceramahi sama Mbak Kiai. Tapi setelah pernikahan itu, selama satu setengah bulan Abdul tinggal di rumah mertua bersama istrinya. Kerjanya cuma makan, tidur, dan belanja. Tidak pernah mengeluarkan uang serupiah pun untuk menafkah istrinya. Jadi kan sebenarnya uang mahar sama uang nafkah itu kan lain. Uang mahar kan udah menjadi hak istri. Segala macam kebutuhan rumah tangga mereka dicukupi Sarah dengan uang mahar itu. Abdul ini merasa seperti dapat dirian runtuh. Ditolak tiga kali, merayu sampai habis-habisan. Jadi begitu dia berhasil menikahi Sarah, dia jadi sangat posesif. Sarah dilarang pergi kemanapun, kalaupun pergi harus dengan Abdul. Sedangkan Abdul sendiri tidak bisa naik sepeda motor. Sehingga kalau mereka pergi, Sarah di depan Abdul bonceng di belakang. Abdul Latif ini maunya tuh ngeremah jadi kamar, ngeremah jadi rumah. Ngelus-selus dan memandangi istrinya. Nah, Sarah cantiknya begini, sedangkan Abdul ini seperti ini. Hakunya 29 tahun, padahal ini 49 tahun. Astaga! Yang lebih ekstrim, Abdul pernah meminta agar dia dan Sarah tinggal di vila saja yang sepi. Supaya bisa ngerem terus istrinya, meluk terus istrinya. Tidak terganggu oleh suara-suara yang lain. Tapi Sarah yang masih waras memilih untuk tetap kegeh tinggal bersama orang tuanya. Mungkin sebenarnya si Sarah ini juga sudah ada rasa curiga dawas-dawas sekali ya. Ini si Abdul ini seorang yang ini kasar. Tanggal 20 November 2021, jam 1 malam, Sarah menjerit dengan sekencang-kencangnya. Sebab Abdul Latif membentur-benturkan kepalanya Sarah ke tembok dan ke lantai. Sehingga kepalanya berdarah-darah. Mulutnya diplaster, tangannya diikat dan disiram air keras. Tidak tahu itu keluar dari kamar itu diseret atau dia jalan sendiri. Begitu tetangga melihat Sarah sudah amruk di depan rumah dengan tubuh penuh luka bakar, dengan baju cepang camping dan wajah penuh darah. Dalam keadaan kesakitan seperti itu, Sarah sempat ngomong bahwa pelakunya adalah suaminya, si Abdul Kenteri itu tadi. Sekitik itu juga tetangga mencari di dalam rumah, ternyata Abdul sudah melarikan diri dengan sepeda motor. Kepolisian setempat pun datang selain untuk mencari Abdul Latif juga untuk mengevakuasi Sarah ke rumah sakit. Tapi karena luka bakar yang begitu parah, Sarah akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Luka bakar itu 80%, tapi bukan hanya di luar saja yang terluka, ternyata saat diautopsi oleh dokter, ada cairan air keras di dalam lambung. Itu cara masuknya itu, lewat penggorokan atau bagaimana kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas, ada cairan air keras di dalam lambung. Dan sepul pagi, Abdul Latif diamankan oleh polisi di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak membeli tiket untuk pulang kampung ke negaranya sana di Arab. Lalu oleh polisi tentu saja langsung dibawa lagi ke Cianjur untuk diinterogasi. Dalam interogasinya, Abdul Latif ini mengaku dia melakukan hal itu karena cemburu. Sedangkan untuk air kerasnya sendiri, Abdul Latif sudah beberapa waktu sebelumnya membelinya secara online. Jadi sebenarnya perbuatannya ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Mari kita doakan semoga Sarah diampuni dosanya, diterima di sisinya, dan di beli tempat yang paling baik di sisinya. Amin. Pelajaran dari kasus ini adalah agar kita selalu hati-hati, bahkan dengan orang yang kelihatan super alim sekalipun. Sekian dulu video kisah nyata dari saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.